Sudah ada dari atasan, dari Jokowi, orang-orang sudah nelpon ke Jambi, baik Polda, baik apa sudah. Tapi benar kak, pada saat itu abang itu ditangkap polisi atau enggak sih sebenarnya? Setelah ada jaminan dari dia, Ana disuruh langsung aja ke Polsek. Memang sebelum itu mudah-mudahan kalau Pak Jokowi mendengar, mungkin ini suatu pelajaran bagi kita bersama kan. Bukan bagi saya dan bagi Pak Jokowi. Ini lah yang sebenarnya, ini kan suatu bukti Allah tadi menunjukkan bahwa saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua balik lagi bersama gue Vasko Rusyemi di Matanidialis. Teman-teman, baru-baru ini kita dihebohkan dengan berita yang cukup mengejutkan bahwa motor lelangnya Pak Jokowi itu dimenangkan oleh seorang pengusaha besar dari Jambi. Nah, ini sotak membuat gue tergerak hatinya untuk mencari tahu siapa sebenarnya sosok dari pemenangnya itu, M Nuh itu. Di video ini, gue pengen banget ada komentar kalian di bawah. Tanggapan kalian seperti apa tentang fenomena terjadi ini? Nah, gue akan gali lebih dalam dari Pak M Nuh ini, seperti apa sih sebenarnya? Kalian tulis di kolom komentar ya, apa sih ini? Ada yang bilang ini prank, ada yang bilang ini penipuan, ada yang bilang ini kuis aja, hanya untuk kuis gitu loh. Jadi, makanya gue mau tahu apa sih yang sebenarnya terjadi. Gue mau coba mengkonfirmasi langsung kepada beliau, Pak M Nuh ini, seperti apa sebenarnya yang terjadi? Yuk kita telpon dia sekarang ya, gue akan video call. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Apa kabar, Pak Nuh? Alhamdulillah, sehat. Sehat. Lagi ngapain sekarang nih, Bang? Ya, lagi nunggu detik-detik buka puasa nih. Detik-detik buka puasa terakhir di tahun ini ya? Iya. Besok kan lemparan tuh. Oh, gitu lah. Alhamdulillah, bisa lemparan. Bisa lemparan ya? Bisa. Oh. Pak Nuh, itu saya manggilnya Pak Nuh atau Pak M Nuh atau gimana enak ya manggilnya? Atau bang apa manggilnya? Nuh aja, Nuh. Nama aslinya M Nuh. Panggilannya Nuh. Oh, jadi Bang Nuh, saya dapat nomor Bang Nuh dari sahabatnya Bang Nuh tuh, Buat ya? Iya, iya, benar, iya. Iya. Saudara juga tuh, family-family. Oh, masih family itu ya? Iya, benar. Jadi, sehari-hari Bang Nuh nih ngapain Bang Nuh? Iya, biasa lah. Saya dari dulu kerja ya, buru bangunan lah. Iya, Pak. Buru bangunan? Iya. Oh, gitu. Nah, kemarin tuh ceritanya gimana, Bang? Kok bisa tiba-tiba abang ngebeli motor lelangannya Pak Jokowi itu gimana ceritanya? Ini sempat heboh loh di media sosial di seluruh Indonesia loh. Mukanya Bang Nuh nih di mana-mana ini. Iya. Iya, itu sebenarnya Ana tuh pas buka itu sudah pertengahan dia kuis gitu. Pas lagi interaksi kuis. Saya lihat ada enam pilihan di situ, saya pilih yang nomor paling nomor enam itu, saya mulai telpon. Setelah saya telpon, itu mungkin ada lima-enam kali, mungkin nggak masuk-masuk. Oh, gitu? Iya. Oke. Setelah yang mungkin yang ke-6, yang ke-7, masuk itu. Masuk ya? Ada yang nyangka. Masuk. Nah, terus? Setelah masuk, itu langsung dia ini dari siapa? Langsung saya jawab, dari Pak Emnu dari Kampung Mangis Jambi gitu. Oke. Iya, Pak. Bapak mau ikut, iya. Ana kan nggak tahu nih. Langsung ikut lah. Iya, boleh ikut. Karena Ana sudah lihat di TV kan ini, Ana kira ini hadiah gitu. Oke. Jadi, setelah itu, dia yang menawarkan harga itu dia sendiri, bukan Ana, itu. Bukan saya. Oh, jadi dia tiba-tiba bilang 2,5 miliar atau 2 miliar atau gimana tuh? Betul. Waktu itu belum segitu. Belum segitu. Waktu itu berapa ya? Sekitar lima ratusan ya. Lima ratusan, satu miliar. Kalau nggak salah, satu miliar. Dia nawarkan, kan rame nih. Rame waktu itu. Setelah 2 miliar, Ana ikutin, pulsa HP Ana habis. Pulsa Antum habis HP-nya? Habis, habis. Sempat Ana buang HP Ana. Tapi kan katanya di, kalau di mana-mana di informasi berita kan katanya, Antum pengusaha besar dari Jambi katanya kan. Mau beli motornya Pak Jokowi. Itu, dia orang yang bilang, Ana nggak bilang Ana pengusaha. Oh gitu. Itu juga setelah, iya. Itu juga setelah Ana buang HP Ana, dia nepon lagi. Bapak masih ikut katanya gitu. Bapak. Ana terusin, berapa penawarannya kan, Ana ikutin lagi. Karena Ana nggak punya beban gitu. Dia hanya menawarkan berapa, Ana ikut terus. Oh gitu. Karena Ana nggak pikir ini hadiah, mungkin uangnya tambah gede gitu. Tapi kan, Ana ikutin. Ikutin gimana kan, itu duitnya makin lama makin gede. Emang, Bang Nuh ada duit segitu? Duit sampai 2 miliar itu. Pikiran Ana bukan di situ. Ana semakin menawar gede, uang Ana tambah banyak gitu. Oh gitu. Oh, dipikirannya, Bang Nuh bakal dapat hadiah gede gitu ya? Iya, bener. Karena Ana pikir ini acara Jokowi gitu. Oh gitu. Bagi-bagi hadiah. Maksudnya acara Jokowi buat apa yang Antum pikirin untuk itu, Bang? Ana pikir itu tuh acaranya Jokowi buat acara bagi-bagi hadiah untuk masyarakat itu. Ana ikut. Ini itu. Oh gitu. Iya. Jadi lucu ya, Bang ya? Pertama kan Ana gak ngintro itu acara. Ana yang pas buka, pas dia terakhir, segmen motor listrik itu. Segmen motor listrik itu tuh ya? Iya, itu dari awal ada gak liat, gak ikut. Oh. Langsung aku mencoba di telepon, masuk. Nah, Bang Nuh ini sendiri emang hobinya ikut-ikutan kuis terus gitu? Atau gimana? Gak pernah, gak pernah juga gitu. Dulu sering juga di industriar kan, gak pernah masuk kan. Kata orang susah masuknya kan. Susah ya? Pas ini kok masuk. Ana senang gitu. Oke, oke. Oke. Jadi senang di situ ya? Setelah 2 miliar, ini banyak nih, Mak. Setelah 2 miliar itu, jeda, jeda sponsor waktu itu. Kami terus, interaksi terus. Itu sponsor di TV udah sponsor, terus tawar-menawar, terus itu. Enggak, enggak, enggak disiaran lagi. Oh, TV-nya gak siaran? Itu setelah disiaran, itu putusnya tawar-menawar, setelah sponsor, acara sudah pemenang gitu. Oh gitu? Jadi dia bilang, Iya, selamat ya Pak Nuh. Ini masih berapa orang katanya? Nah, terus tawar, Bapak berani, ini terkunci 2,5 miliar. Kata Ana, Ana pikir Ana kan gak ada beban nih. Ana, terus lah, udah naik lagi 50 ke tanah. Naik lagi. Ana gak pikir ini. Apa, uang, energi. Aduh, kalau Ana pikir gak berani ini. Uang. Jadi, selanjutnya, setelah 2,5,5,50 itu, lama ini mikir orang itu, di dalam dia saling ini kan, saling. Ini akhirnya, ya, selamat Pak Nuh, Ana pemenangnya gitu. Ana langsung loncat-loncat ini sama keluarga. Oh, Antum pikir, Bang Nuh dapet uang 2 miliar gitu? Iya, benar, 2 miliar komali. Oke. Emang gak baca dulu, di sini ada lelang gitu, Bang? Ana gak lihat TV, Ana kan nyamping TV, karena story gitu. Oh gitu. Pokoknya ada nomor teleponnya, langsung ditelepon sama Abang gitu ya? Iya. Dan setelah itu, Ana disuruh aktif terus. Ana punya HP, katanya aktif terus ya, untuk penerimaan hadiah, mungkin dia bilang gitu. Jadi, Ana tunggu. Setelah Coki maju, motornya keluar, Ana agak bingung di situ. Ana masih intro, rame-rame sama istri kan. Setelah di luar selamat ya, Pak ini, Pak siapa nih? dia tanya yang itu, cewek itu, kata dia, Pak M. Nuh dari Jambi, Kampung Manggit, pengusaha-pengusaha ya. Iya, pengusaha. Ana disitu sudah terkejut, Pak. Ana heran kok, di luar selamat pengusaha, kan? Nah, terus. Jadi, dia bilang, Ana pemenang lelang motor ini, dengan uang 2,1, langsung Ana, hari mana, istri Ana langsung nepukin Ana dari belakang. Itu ente yang menang, katanya, yang bayar motor katanya. Oke. Langsung, langsung Ana, matiin semua, HP Ana, IP-nya pun Ana matiin. Takut Ana. Oh gitu, jadi akhirnya Bang Nuh itu, taunya belakangan, kalau ternyata itu lelang gitu. Belakangan, belakangan benar, benar. awalnya taunya itu mau bagi-bagi, bagi-bagi hadiah Pak Jokowi gitu ya, buat rakyat gitu ya. Iya, iya kenapa Ana, masuknya di acara terakhir, pas TV listrik itu, apa, motor listrik, Ana ada, gak liat motornya gimana. Oh gitu, ini lucu banget nih Bang. Nah terus, habis itu gimana Bang, habis setelah selesai lelangnya itu gimana tuh? Lelang, pas dia mengatakan Ana pemenang, Ana langsung cabut, AP, Ana matikan AP, kartu Ana-Ana buang, Ana masuk ikut, lukas tuh, takut dilacak itu. Nah sudah tuh, AP Ana matikan, TV-nya Ana matikan juga, Ana lihat lagi, takut Ana. Katanya ada kabar Bang, Nuh katanya ditangkap polisi ya, sebenarnya gimana sih itu? Nah, eh, ada di, waktu kita sini lah, karena itu sudah ada pelindungan dari Pak Wali Kota waktu itu. Ana ngadu dulu ke Pak Wali Kota, Ana jelaskan yang sebenar-benarnya. Oh, abang ngadu ke Wali Kota? Iya, pada saat kejadian ini. Ana jelaskan yang sebenar-benarnya. Iya, iya mereka semua rupanya sehari setelah itu, sudah jumpa pers. Oke. Iya, semua pejabat-pejabat diambil lah, mungkin ada anuan dari atas ya. Mungkin, saya nggak tahu, Pak. Oke, emang Bang Nuh kenal langsung sama Wali Kota? Kenal dekat sama Wali Kota? Dikatakan kenal dekat enggak, aneh ada operatornya yang kerja umas bagian Wali Kota itu ada. Itu termasuk saudara juga gitu. masih keluarga juga? Yang orang dekatnya Wali Kota, masih keluarga sama Abang gitu ya? Dan orang sudah viral juga sehari setelah itu. Ana nggak tahu waktu itu bahwa ini sudah viral gitu. Oh, nah terus Abang ini apa, ngehubungin dia tuh? Nanya, ini gimana caranya saya harus gimana gitu? Nanya ke Wali Kota? Iya, saya jelaskan, Pak. Saya ini, saya kira itu malam, seperti yang kata, yang saya katakan tadi. Kata saya itu hadiah, Pak, ini, Pak, saya takut ini, 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 sudah. Itu juga rupanya orang itu sudah jumpa pers, sudah ada dari atasan, dari Jokowi, orang-orang, sudah nelpon ke Jambi, baik Polda, baik apa, sudah. Oh, tapi benar nggak pada saat itu Abang itu ditangkep polisi atau nggak sih sebenarnya? Setelah ada jaminan dari dia, Ana disuruh langsung aja ke Polsek. Memang sebelum itu Ana nggak tahu, polisi udah datang ke rumah. Oh, datang ke rumah? Udah. Oke. Ditangkep, Bang Nuh ditangkep sempat? Ya, Ana aktivitas, seperti biasa lah, nah kerja ini, tapi setelah itu, Oh, dimintai keterangan kali ini? katanya ada polisi gitu. Dimintai keterangan sama polisi kali ya? Iya, nggak, mereka nggak tahu saya, mereka hanya tahu nama, Emnu Kapung Manggis. Itu semua nama Emnu ditanya semua tuh. Ini kata orang-orang yang namanya Emnu, ini gara-gara Emnu yang ini di Kapung Manggis nih, gue yang repot kali ya tuh. Sebenarnya dia nggak bisa cari saya, cuma saya pikir ini, ini kartu apa mereka sudah lacak semua, dan tempat sudah bisa, saya sudah yakin ini nggak mungkin lari gitu. Oh, akhirnya Bang Nuh menyerahkan diri, membuat BAP gitu ya? Iya, iya, benar, benar. Di situ Bang Nuh nyatain, apa namanya, kejadian yang sebenarnya kayak gimana gitu? Iya, Bang. Di situ, Bang memberikan keterangan bahwa, kejadian sebenarnya kayak gimana, yang tadi Abang cerita gitu ya? Iya, yang saya cerita lah, saya kira ini kuih, saya kira ini hadiah dari Jokowi, untuk pasarakat, ketahunan gitu, dengan anuan ini motor ini, uangnya untuk saya, rupanya saya yang beli, aduh. Oke, jadi di kantor polisi berapa lama Bang? Oh itu saya, dari jam 5 sore, sampai pulangnya besok juga, jam 4 sore, gitu, ngisi keterangan dulu kan. Oh pulangnya besoknya, tapi dikasih makan kan? Iya, satu hari lah. Dikasih makan ya, sama pak polisi? Iya. Ya lumayan lah dapet makan. Saya gak pernah-pernah kok. Iya. Ya lumayan dapet makan lah dikasih polisi. Udah, ayah, ayah. Payah kalau di situ. Dia pintar, pintar gitu. Oh gitu. Iya. Nah terus gini Bang, kalau, kalau sehari-hari itu, abang ngapain aja biasanya Bang? Kan abang, labelnya kan orang bilang, abang ini pengusaha besar nih. Sebenarnya nyatanya nih abang ngapain? Apa usaha abang? Anak kan, tanggung, nah hari-harinya, untuk keluarga, pas gini anak heran, takut, nanti kasihan keluarga apa kan, makanya anak terang jelasin, yang benar-benarnya kan. Iya. Anak gak, gak, gak nambah, takut saya itu waktu itu. Itu kan, gak pernah berurusan sama hukum tuh Bang. Iya. Emang, maksud saya, tadi di dalam itu anak, usahanya apa maksudnya Bang? Usaha abang, sehari-hari apa maksudnya Bang? Gak ada, saya hanya kerja bangunan. Kerja bangunan? Iya. Sekarang masih kerja, atau lagi, lagi ini dulu, lagi apa, lagi social distancing dulu, atau lagi lockdown di rumah? Iya, lagi di rumah, iya pas lagi habis nih, ya kerja tuh lagi habis, iya. Udah berapa lama gak kerja Bang? Iya, sekitar dua minggu lah. Dua minggu, ini akibat corona ini ya? Iya. Iya. Oh, apa yang dirasain Bang, sama teman-teman di sana Bang, sama keluarga, semenjak corona ini? Iya, biasa lah Bang, semuanya mungkin sama, keluhannya sama mungkin, apa tuh? Ngadapi lebaran, anak, untuk yang segala macam lah, kebutuhan biasa Bang. Iya, cari-cari lah. Deser-deseran, ikut-dikit untuk lebaran jadilah. Oh, makanya disitu abang mengharapkan gitu ya, ikut sama undiannya, yang di, apa yang di, motornya Pak Jokowi itu gitu, abang pikir, abang mau dapat motor, atau dapat duit miliaran gitu ya? Iya, Pak. Udah senang 2 tahun setengah, aduh, tau-tau ah. Abang anak berapa Bang, ada berapa anak? anak, anak ada 5. Ada 5 anak, wah, jawara ini. Iya. Jawara berarti, ada, ada juga yang, ada yang di Jawa juga, anak-anak ada juga, laki-laki, mondok di, di Citerup ada. Oh gitu, udah besar anak abang ya? Iya, umur 2019, 19 tahun. Nah, terus begini Bang, harapan abang, apa sih Bang, dari kejadian ini semua Bang, termasuk kejadian Corona ini? Iya, untuk, harapan anak saya tuh, mungkin untuk, ya, memang, memang apa, arti kata pemerintah benar, untuk, untuk, kepada masyarakat, menjauh, kan, menghindari kerumunan, benar itu. Tapi, perhatikan juga kan, masa masyarakat yang seperti, kami-kami inilah, arti katanya kan, yang ekonomi di bawah, gitu kan, apa, ya, sebenarnya bantuan-bantuan dari pemerintah tuh ada, tapi mungkin, untuk itu, seperti anak-anak yang, anak yang banyak, yang apa itu, mungkin Bang, bukan berarti kurang, dan mungkin, bukan meminta kan, tapi, untuk kelonggaran lah, arti katanya disitu, untuk, pekerjaan, gitu, untuk anak-anak yang sekolah, untuk anak kita, yang seperti ini, mau lebaran, mau beli baju, segala macam Bang, jauh, itu dia. Berasa banget nih Bang, ekonomi sekarang berasa banget nih? Iya Bang. Apa ekonomi sekarang ini, ini berasa banget atau gimana Bang? Berasa banget turunnya atau gimana? Jelas lah, kalau ekonomi sekarang ini, orang kaya, yang mungkin lebaran, yang memang merasakan lebaran, kalau kita ya mungkin lebaran, tapi, seandanya lah, seandanya mungkin. Iya, iya, iya. Jadi yang Abang harapkan, dari misalnya, kalau Abang bisa kirim pesan ke Pak Jokowi langsung, gimana? Siapa tau nih, video ini didengar sama Pak Jokowi nanti nih Bang? Mudah-mudahan, kalau Pak Jokowi mendengar, mungkin ini suatu pelajaran, bagi kita bersama kan? Bukan, bagi saya, dan bagi, Pak Jokowi. Inilah yang sebenarnya, ini kan suatu bukti, Allah tadi menunjukkan, bahwasannya masyarakat ini tadi, dengan acara hadiah ini tadi, ditunjukinya melalui itu tadi. Inilah masyarakat, membutuhkan arti kata, ya ekonomi yang baik, untuk kita, untuk dia punya keluarga, arti kata sejahtera lah, tidak, lebih-lebih, rezeki adalah itu. Supaya Pak Jokowi mendengar itu, inilah masyarakat, memang yang harus didengar sekarang, itu begini, mungkin semuanya, tapi karena lantaran saya, karena ada kuis ini, terlihat, ya inilah masyarakat yang membutuhkan. Inilah kondisi realnya masyarakat, betul-betul membutuhkan ya Bang ya? Iya, benar. Tapi mereka kan mau berbicara, melalui apa, tapi karena ada kuis gini, anak ngikut, saya ngikut, nah inilah yang dia bisa lihat seperti ini, secara gak rasu, ada yang mengekspos begitu. Ini kan bisa kita lihat, cerminan masyarakat yang sebenarnya jadi, lebih kreatif untuk mendapatkan sesuatu kan, tadinya tapi dipikir ini adalah suatu hadiah, atau kuis, ternyata padahal lelang gitu kan. Iya. Iya, semoga, semoga Pak Jokowi benar-benar bikin hadiah juga, langsung buat rakyat beneran ya Bang ya? Bukan lelah. Insya Allah, iya, iya. Iya benar, semuanya lah. Semoga yang konkret ya, bikin hadiahnya ya, gitu Bang, maksudnya gitu Bang? Iya. Iya. Bagi-bagi motor. Hatihan kan, jangan khusus bagi orang yang mengikutkan, otomatis orang-orang yang bisa, yang mempunyai HP yang bagus, bisa itu, bisa cepat, orang yang bisa mendapatkan dengan, biaya, memang, saya tuh, orang-orang pasarekat bawah itu, bisa mengikut juga gitu, bisa mendapatkan juga gitu, netral maksudnya tuh, tidak memilih-milih. Seperti Abang lihat, sering acara-acara TV, yang hadir-hadir kan, orang-orang yang gaya semua. Cuma yang hadir tuh, otokan beca, pas hadiah, itu kan dia dapat TV, pas kuis, kuis kan ada artis, saya lihat, kuis yang tebak-tebak itu, artis yang dipilih dapat, itu untuk dia Bang. coba tuh orang-orang yang dipasar dipilih, ikut kuis, mereka kan sekolah juga tuh, otomatis mereka kan dapat juga duit, setelah balik dari situ, itu. Nah, Abang sendiri, Abang sendiri berharapnya apa? Bisa ikutan kuis gitu ya? Kuis beneran yang dibikin Pak Jokowi, mungkin, mungkin Abang berharap Pak Jokowi, bikin kuis beneran kali, atau bukan lelang? Ya, itu, makanya, biar Abang bisa ikut, ini peserta utama. Ini artis ini Bang. Mudah-mudahan nih Bang, kita doakan semoga, negara kita aman-aman aja, kita doakan juga, Pak Jokowi betul-betul melihat, cerminan rakyatnya seperti apa, kondisi realnya rakyat kita nih, memang lagi sedang sulit gitu Bang ya? Iya, benar. Rakyat membutuhkan, segera bantuan apa yang diharapkan gitu Bang ya? Iya, jangan ngintro, hanya ngintro di TV, dengar dari kata-kata yang gini, seharusnya kan, ya, turun langsung, lihat keluh-keluhan rakyat gitu, ini kan permintaan rakyat, bukan berarti ada yang lain-lain lah, ini kan bahasa yang murni dari saya. Emang Pak Jokowi belum pernah ke Jambi? Pernah itu, inget-inget lupa saya itu, acara apa itu, resmen-resmen aja. Oh, udah pernah, belum ketemu Abang ya? Belum lah. Atau Abang mau ketemu Pak Jokowi nggak? Siapa tahu Pak Jokowi dengar? Boleh, kalau mau ketemu. Siapa tahu, siapa tahu Pak Jokowi dengar kan, Abang bisa dikasih motor yang lain, bisa dikasih motor yang tadi. Iya, iya. Kita doain deh Bang ya. Iya, tapi Abang, saya salut, saya bangga sama Abang, ini satu minggu ini beritanya tentang Abang semua nih, di Jakarta ini, nasional ke Indonesia ini. Iya. Gitu. Oke Bang, Bang Emno, Bang, terima kasih banyak ya Bang, informasinya, semoga ini bisa jadi pencerahan buat teman-teman yang lain, informasinya, Abang bisa setelah klarifikasi tadi, semoga teman-teman yang menonton ini semua, bisa tahu seperti apa yang sesungguhnya terjadi gitu Bang ya. Iya. Oke, terima kasih banyak, Abang. Insya Allah ya. Salam buat keluarga. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.